Syahul Siyam, Syahul Qiyam, Ramadan, Ramadan Ketika seorang hamba dibangkitkan dan dihisap pada hari kiamat kelak, maka ia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amalnya dihadapan Allah SWT. Ketika itu, tidak ada yang dapat menolongnya selain Allah SWT. Dan tidak ada yang dapat memberinya syafaat kecuali siapa yang diizinkan Allah. Termasuk yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat pada hari kiamat adalah ibadah puasa yang diterima oleh Allah SWT. Ibadah puasa yang diterima akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Juga Al-Quran yang dibaca oleh seorang Muslim, lalu ia mengamalkan isinya. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu memberikan syafaat kepada pembacanya. Abdullah bin Amr RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Siyam wal-Quran yashfa'ani lil'abd yawm al-qiyamah. Yaqool Al-Siyam Ayy Rabbi, manachtuhu الطa'ama wa shahawati bin nahar, fa shafi'ni fi'h. Wa yaqool Al-Quran Manachtuhu nawma bin layih, fa shafi'ni fi'h. Qal, fa yushaffa'an Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak pada hari kiamat. Puasa akan berkata, Wahai Rabbku, saya telah menahannya dari makanan dan syahwatnya di siang hari. Maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran juga berkata, Saya telah menjegahnya dari tidur pada malam hari. Maka perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadith riwayat Ahmad Al-Hakim dan Tabarani Hadith ini adalah kabar gembira bagi seseorang yang berpuasa Ramadhan dengan baik dan bagi siapa saja yang gemar membaca kalamullah. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak membaca Al-Quran. Kalamullah yang penuh berkah, khususnya di bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran